Halo semuanya, mohon maaf karena ada kendala jaringan Jadi tadi sempat keluar dan terpental, tapi sekarang kita balik lagi dan langsung saja kita tunggu Oke sebentar Oke karena auranya sudah ada Halo Kak, mohon maaf banget, sinyalnya lagi jelek jadi keputus Kak Mohon maaf tapi kita bisa lanjutkan ya Kak ya Live tadi, tadi kita lagi bahas gimana sih cara meningkatkan motivasi ya Kak ya Yang naik turun Mohon maaf ya Kak Ya nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah Tadi saya udah bicara tentang apa Oh iya, tadi saya bilang kan Kalau saya biasanya udah feeling down Atau ngerasa, rasanya udah mau menyerah Apalagi udah berkali-kali ditolakkan ya Itu biasanya saya selalu mengingat Kalau saya udah sejauh ini loh Mungkin kalau saya mau bertahan sedikit lagi Saya bakal sampai Saya selalu bilang You almost there You almost there Jangan menyerah Kali aja kalau kamu bertahan sedikit lagi Kamu bakal udah bisa sampai di tujuan Terus yang kedua Itu motivasi dari teman-teman Makanya saya bilang kenapa circle itu sangat penting Karena kalau sama kita udah ngerasa down Terus ngechat teman-teman Nanyain progress-nya mereka Kayak IC udah sampai di mana LOI-nya apakah udah keluar Itu bakal bisa mengumpulkan Terus ini Kak Ada satu coach Nggak apa-apa kan ya Jadi Ini Saya bilang tadi Ada satu coach yang saya juga pegang Ketika saya ngerasa Kurang termotivasi Saya selalu Percaya gini If Allah didn't want to If Allah didn't want to Accept your doa He wouldn't have guided you to make one Jadi Saya selalu ngerasa Selama ini Saya kayak dikasih petunjuk sama Allah Untuk berdoa Biar bisa kuliah ke luar negeri Dan saya yakin Mungkin itu juga Semacam Petunjuk sama Allah Kalau Saya bakal ditakdirkan Seperti itu Makanya jangan Jangan menyerah Gitu Wah keren banget Kak quotes-nya Memang itu Ngebangun semangat kita ya Kak Ketika kita Lagi nggak semangat Tapi ingat Quotes itu Jadi makin Semangat dan termotivasi Sebelumnya Suara saya jelas nggak sih Kak? Jelas 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 Oke Soalnya Kak juga disini jelas Tapi gambarnya agak Ini aja Agak Karena mungkin Penyal kali ya Oke Iya Kalau gitu kita Lanjut ya Kak ya Terus Kak Kenapa sih Kak Ingin Melanjutkan S2-nya itu Apa sih motivasi Untuk melanjutkan S2 ini? Tadi kan memang Karena ingin melihat Apa ya Dari Barbie itu sendiri kan Jadi itu motivasi Sebenernya Motivasi sekarang ini Apa sih? Oke Sebenernya Ini Kita bakal mengulik Tentang iseh ya Jadi Saya kan Maksudnya Pertanyaan Dan kebetulan Beberapa tahun Kebelakang ini Saya Berkecimpung Di bisnis Tanaman hias Nah Kalau kita Berbicara Tentang Book Saya tanya deh Ke Miss Dina Negara mana sih Yang bakal muncul Di pikiran Miss Dina Kalau kita berbicara Tentang industri bunga Kenapa Mohon maaf Suaranya Tadi agak Terhutus Negara apa? Oke Negara apa yang Muncul di pikiran Miss Dina Kalau kita berbicara Tentang bunga Negara Negara Apa ya Negara 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 Di Eropa Atau Amerika Di Eropa Di Eropa Kalau Jawabannya Salah Bisa gak Kalau pas Gitu Kak Kehinnya Negaranya Di Eropa Negaranya Di Eropa Gak kepikiran Nih Kak Apa Apa Belanda ya Benar Belanda Oh benar Maaf Belanda benar Kalau di Eropa Jadi gitu Kak Karena Karena kita Kau sendiri ya Kalau sumpah Kita berbicara Tentang Lanaman Hias Maka Yang muncul Pertama kali Pihiran kita Kalau Negaranya Itu adalah Negara Belanda Nah saya Mau belajar Kesana Untuk mempelajari Kayak sistemnya Disana Kenapa Belanda Sehebat itu Bahkan ya Dari Total Ekspor Bunga Di seluruh dunia 50% Itu dari Belanda Nah Saya Apalagi Sebenarnya Saya mau Fokusnya Di Anggrekan ya Indonesia Sendiri itu Merupakan Salah satu Negara Yang Dianugrahi Varietas Anggrek Yang banyak Tapi Belum Terlalu Maksimal Nah Saya Berharap Ketika saya Bisa Kuliah ke Belanda Saya Bisa Belajar Gimana Bagaimana 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 Belanda Itu Jadi Lidernya Tanaman Hias Terus Balik ke Indonesia Dengan Mengaplikasikan Mengaplikasikan Apa Mengaplikasikan Ilmu Yang sama Dengan Harapan Indonesia Itu Bisa Menjadi Salah Satu The best One Of The largest Orkitek Exporter Wah Keren Banget Motivasinya Memang Karena Sejalan Juga Sama Jurusan S1 Kaka Ilmu Kalau Dari Bisnisnya Ini Jangan Bisnis Tanaman Hias Sekali Benar Saya Punya Bisnis Tanaman Hias Juga Makanya Itu Saya Selalu Ngerasa Apa yang Menjadi Tujuan Saya Itu Akan Selalu Sejalan Karena Hal ini Adalah Hal yang Saya Perjuangkan Mulai Dari Dulu Kan Ngebangun Bisnis Itu Untuk Saya Sendiri Itu Nggak Mudah Saya Ngebangun Mulai Dari Tahun 2019 Wah Keren Keren Banget Memang Membangun Bisnis Itu Juga Nggak Main-main Dan butuh Proses Juga Ya Kak Dan memang Ini Ingin Memperdalam Bisnis Dan Ingin Mengembangkan Juga Nanti Bisnis Kalau Dari Bisnis Ini Dijual Di Offline Atau Online Juga Bisa Terus Awal Mulainya Kenapa Ngebangun Bisnis Itu Atau Memang Karena Suka Dan Sejarah Sama Jurusannya Memang Aplikasikan Dari Ilmu Ilmu Yang Di Kuliah Atau Gimana Ya Salah Satunya Itu Hal Lainnya Balik Tahun 2018 Ketika Saya Magang Kebetulan Saya Magang Di Sebuah Angkrek Nursery Kayak Pengembang Biakan Angkrek Itu Nah Disana Saya Gak Cuma Belajar Cara Membudikan Angkrek Tapi Juga Belajar Marketing Nah Selama Menjadi Mahasiswa Magang Disana Akhirnya Saya Sadar Kalau Angkrek Itu Sangat Berpotensial Apalagi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Mempunyai Varietas Angkrek Besar Di Dunia Terus Tahun 2019 Saya Juga Ambil Skripsi Tentang Angkrek Jadi Semakin Kuatlah Semakin Kuatlah Motivasi Saya Kalau Sumpah Angkrek Itu Layak Untuk Diperjuangkan Dan Sangat Potensial Begitu Oke Wah Keren Banget Sudah Mulai Berbisnis Dari Awal Nanti Oh iya Bisnis Saya Ini Terus Berjalan Pada Saat Berangkat Atau Seperti Apanya Itu Masih Saya Pikirkan Insyaallah Bakal Masih Berjalan Nanti Saya Bakal Kolaborasi Dengan Beberapa Orang Yang Saya Percaya Untuk Menjalankan Bisnis Ini Sayang Kalau Sumpah Ditinggal Terus Saya Balik Lagi Kesini Setelah Dua Tahun Saya Harus Mulai Dari Awal Iya Betul Jadi Kalau Misalnya Memang Ada Orang Yang Kita Percaya Lebih Baik Dikembangkan Aja Asik Banget Nika Kita Ngomongin Sampai Ke Bisnis Sekarang Kita Balik Lagi Biasis Wanya Asik Banget Oke Kalau Dari Ini Ada Nga Sika Hal-hal Yang Gak Boleh Berdasarkan Pengalaman Kakak Hal-hal Yang Jangan Dilakukan Ketika Kita Daftar Biasis Itu Apa Asik Hal-hal Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Maksudnya Gimana Nih Kak Pertanyaannya General Saya Bingung Bingung Kak Contohnya Misalnya Apa Kesalahan Kesalahan Itu Misalnya Kalau Kita Wawancara Jangan Jangan Jawabnya Seperti Ini Misalnya Karena Jawaban Ini Kayak Gitu Kak Saya Paham Mungkin Ini Berdasarkan Pengalaman Juga Di Wawancara Kan Kita Bukan Cuma Ditanyain Tentang Hal Yang Bersifat Akademik Tapi Bersifat Psikolog Kayak Kelebihan Kekorangan Nah Yang Tidak Boleh Dilakukan Adalah Berbohong Contohnya Ditanyain Tentang Kelebihan Kita Mencoba Memunculkan Karakteristik Yang Tidak Ada Di Diri Kita Sendiri Dengan Harapan Interviewer Impress Padahal Itu Tidak Ada Di Diri Kita Mencoba Personal Branding Tapi Kelewatan Dengan Make Up Story Itu Satu Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Karena Kenapa Bocoran Dikit Yang Interviewer Kita Itu Salah Satunya Adalah Psikolog Jadi Bakal Tahu Kita Berbohong Atau Terus Yang Kedua Apa Ya Being Humble Dalam Artian Coba Saya Kasih Contoh Ya Misal Aduh Being Humble Misal Apa Ya Intinya Kalau Sompam Menjawab Sesuatu Bentar Bentar Kayaknya Bukan Gitu Contohnya Saya Bingung Oh Ya Kalau Kalau Ya Misal Pertanyaannya Kenapa Saya Harus Memilih Anda Pasti Selalu Ada Di Interview Manapun Itu Harus Dihindari Dengan Menggunakan Kata Saya Adalah Peserta Yang Terbaik Nah Itu Maksud Saya Kita Harus Being Humble Kita Harus Mengakui Bahwa Orang Lain Itu Hebat Pun Juga Dengan Kita Tapi Yang Membedakan Kita Adalah Orang Lain Mungkin Fokusnya Di 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 Field A Yang Merupakan Potensi Dia Sedangkan Kita Bisa Bisa Mengembangkan Potensi Kita Di Arah Sini Jadi Saling Mengisi Keturangan Oh iya Kak Jadi Memang Yang pertama Itu Memang Tidak Boleh Berbohong Memang Ternyata Interviewernya Ada Orang Psikolog Juga Jadi Perlu Hati-hati Juga Kalau Kita Berkata-kata Niatnya Mungkin Buat Branding Diri Tapi Ternyata Ketahuan Kalau Kita Terlalu Berlebihan Kalau Dari Ini Ini Banyak Hal Yang Memang Di Pertanyakan Banyak Orang Kak Berpengaruh Nggak sih Pengalaman Organisasi Di S1 Untuk Daftar Biasiswa Ini Menurut Saya Sedikit Banyak Berpengaruh Ya Karena Karena Itu juga Ada benang Merahnya Setelah Kita Lulus Dari S2 Katakanlah Kita Punya Pengalaman Bekerja Dalam Tim Setelah S2 Kita Kita Apa sih Namanya Mustahil Kalau Kita Bakal Kerja Sendiri Kita Bakal Membutuhkan Orang Untuk Melaksanakan Plan Kontribusi Tersebut Jadi Murut saya Sangat Kalau Saya Pribadi Ngerasa Sangat Berpengaruh Pengalaman Diorganisasi Karena Pengalaman Diorganisasi Itu Saya Ngerasa Itu Punya Pengaruh Ke diri Kita Sendiri Contohnya Mungkin Public Speaking Terus Problem Solving Terus Berinteraksi Dengan Orang Lain Itu Adalah Beberapa Hal Yang Bisa Kita Dapatkan Kalau Kita Tergabung Dalam Organisasi Oke Jadi Memang Membentuk Soft Skills Diri Sendiri Juga Ya Kayak Oke Kalau Gitu Nika Apa Aja Tips Untuk Scholarship Hunter Yang Lagi Berjuang Nika Balik Ke quote Lagi Kayaknya Kita Bakal Berbicara Tentang Banyak Post Jadi Saya Mau Bilang Teman Teman Yang Sampai Sekarang Masih Berjuang Teman Teman Yang Berkali Kali Gagal Jangan Nyerah Karena Tau Zafira Enggak Kak Iya Zafira Tau Ada Satu Postingan Dia Iya Benar Ada Postingan Dia Yang Itu Sangat Memotivasi Saya Dan Selalu Saya Jadikan Pegangan Jadi Sebenarnya Kayak Allah Wouldn't Spring The Dream Of Studying Abroad Wait Betar Allah Wouldn't Spring The Dream Of Studying Abroad With Scholarship For You For No Reason Probably You Meant To Like Like Kita Ditakdirkan Menjadi Scholarship Award Tapi Ya Allah Tiba-tiba Ngasih kita Nilai IELTS Yang Bagus Isik Kita Yang Bagus Lebihnya Harus Kita Yang Perjuangkan Jadi Don't Move out The Dream That Feels So Real You Almost Can Test Gitu Dan Bagi Teman-teman Yang Masih Berjuang Saya Mau Bilang Hanya Karena Belum Menjadi Award Teman-teman Bukan Berarti Belum Belum Ngapa-ngapain Atau Teman-teman Enggak Worth it Coba Bandingan Teman-teman Ke satu Beberapa Bulan Kebelakangan Mungkin Di saat itu Teman-teman Bicara Bahasa Inggris Masih Terbata-bata Sekarang Punya IELTS Mungkin Waktu itu Teman-teman Bahkan Gak Tahu Universitasnya Eh Sekarang Udah Punya LOE Karena Apa Ya Pengalaman Atau Proses Buat ISE Itu Merupakan Proses yang Berat Kita harus Research Universitasnya Ngebandingin Universitas satu Dengan Universitas lain Hubungin Profesornya Itu adalah Hal yang Takes time Jadi Semangat Teman-teman Gimana Sudah Wah Keren Banget Bener Banget Apa Yang Katakan Katakan Bahwa Kita Memang Tidak Boleh Meng-compare Dengan Orang Lain Diri Kita Dengan Orang Lain Tapi Harus Meng-compare Diri Kita Dengan Diri Kita Sebelumnya Untuk Diri Kita Lebih Maju Lagi Dan Fokus Sama Diri Kita Oke Keren Banget Kak Nah Sekarang Aku Pengen Banget Nika Apa Pesan Untuk Scholarship Hunter Akhir Kayaknya Sudah saya Kakit Semua Tadi Apa Ya Apa Ya Sebentar Saya lihat Di catatan Ada Nggak Yang Belum Saya Sampaikan Tadi Oh Ya Ini Mungkin Pesan Saya Ke Teman Teman Yang Mungkin Ya Baru Mau Baru Tertarik Jadi Scholarship Hunter Cari Circle Yang Satu Visi Karena Dengan Mempunyai Teman-teman Yang Satu Visi Itu Kan Selalu Meningkatkan Motivasi Kita Hal Yang Pertama Yang Saya Lakukan Ketika Saya Tertarik LPDP Itu Adalah Join Di Telegram LPDP Karena Disitu Banyak Sekali Kita Menemukan Teman-teman Yang Mungkin Program Yang Akan Diambil Sama Dan Kemampuan Bahasa Inggrisnya Juga Karena Itu Berdasarkan Pengalaman Saya Dan Itu Benar-benar Worth it Gitu Oke Wah Insyaallah Keren Banget Semoga Ilmunya Juga Bermanfaat Untuk Kita Semua Oh Kak Gimana Suaranya Apakah Terdengar 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 Oke Terima Kasih Kak Sudah Bergabung Dalam Live Chit-chat Flip English Party Pada malam Hari ini Kak Senang sekali Kita Mendapatkan Ilmu Dan Sharing-sharing Pada malam Hari ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Juga Buat Kakaknya Semoga Sukses Terus Persiapan Beasiswanya Dan Berangkatnya Semoga Dimudahin Dilancarin Dan Semangat Di sana Sukses Terus Makasih 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 Ini adalah Kali pertama Saya Live Chit-chat Di Instagram Jadi Mungkin Banyak Tadi Kelihatan Saya Nervous Jadi Saya Berterima Kasih Sekali Dikasih Kesempatan Kayak Gini Wah Enggak Kak Keren Sangat Memotivasi Kita Apalagi Scholarship Hunter Di rumah Yang lagi Persiapan Beasiswa Kakak Boleh Banget Main Main Ke Pari Ke Flip English Pari Kita Sangat Welcome Kalau Ada Berkesempatan Untuk Main Ke Flip English Pari Insya Allah Kalau Ada Waktu Kesempatan Kesana Si Bimek Semangat Semangat Semoga Selamat Sampai Tujuan Dan Sukses Disana Ya Kak Oke Kalau Gitu Kita Tutup Let's Chit Chit Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Kak Naura Dan Terima Kasih Flippers Semua Yang Di Rumah Sampai Jumpa Bye Bye Assalamualaikum Bye 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 Bye